Pemirsa kita berani informasi dari wilayah Tapal Kuda diduga ditinggal saat masak sebuah rumah di kota Probolinggo pada minggu siang Lodos terbakar. Tiga unit damkar diterjunkan, sekitar satu jam api berhasil di Padangka. Warga geng Pelita II Jalan Esparman, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo digembarkan sebuah rumah milisai full 50 tahun terbakar pada saat pemiliknya keluar rumah. Kencangnya tiupan angin ditambah cuaca panas membuat api dalam sekejap melahap atap rumah korban. Usaha warga memadamkan api dengan cara manula tidak membuahkan hasil. Sesaat kemudian, satu persatu pemadam kebakaran datang ke lokasi memadamkan si jagumen. Total tiga unit damkar diterjunkan dalam memadamkan api. Warga menduga korban meninggalkan rumah saat memasak dan lupa mematikan kompor itulah api merempet dari dalam dapur. Tolong tuan rumah itu ke keluarganya di Maron. Nah rumah keadaan kosong. Dia tidak tahu hidupan kompor atau apa. Yang jelas tadi ada bekas cerpian-cerpian kayak Megikom, kayak Megijer itu cerpian. Dan juga tabungnya tadi tidak terbakar. Tapi tidak sampai berbedak, mas. Banyak mengeluarkan api saja. Usaha damkar memadamkan api hingga melakukan isolasi agar tidak merempet kebangunan lain, akhirnya membuahkan hasil. Mungkin ada kesulitan tadi Pak? Kesulitan untuk memadam angin atau bagaimana? Angin. Sementara saat ini kan kondisi angin yang terdapat. Ini gede. Ini juga akan berkumpulkan api ketika mau bayangan menambahkan kebakarannya. Butuh berapa lama tadi hingga berhasil? Adam, karena bisa. Sekarang satu jam. Satu jam. Dari dapur, petugas mendapati dua tabung gas LPG 3 kg serta alat pemasak dalam kondisi terbakar. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.